Tiba di Mandalika toprak jajal terbang dengan para layang, Jonathan Rhea takjum melihat tumpukan daging sapi yang dibusuhkan. Halo Besti, kembali lagi bertemu bimbing cantik nih. Selama seminggu ke depan, akan mengupdate kegiatan para rider baik di dalam maupun di luar lintasan selama gelaran Boots Superbike Mandalika 2023. Jadi jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan dan tuliskan nama rider favoritmu di kolom komentar ya. Loris Bas membalap BMW menyoroti kaki temannya yang nampak mengalami surm burn. Yujin, bagaimana keadaan kakimu? Lihatkan aku bagaimana ke belakangnya? Kata Loris Bas di instastory miliknya. Loris Bas nampaknya menghabiskan hari ini dengan bermain di pantai dengan menyoroti beberapa hewan yang ada di pantai. Ada seekor anjik yang nampak duduk santai di atas papan seluncur dan segerombolan sapi yang tengah menikmati senjahat di pinggir pantai. Tak hanya Loris Bas, Oliver Koenig dan eiker Lecuona juga menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan yang ada di Mandalika. Bahkan Lecuona nampak asik berselancang. Beberapa dengan para rider yang menghabiskan waktu di pinggir pantai, Toprak memilih mendagi bukit yang ada di Mandalika. Toprak nampak menggendong tas parasut yang digunakan untuk para layang. Menurut kalian, kira-kira Toprak mencoba terbang menggunakan para layang apa enggak ya, Bestie? Tulis di kolom komentar ya. Sementara itu, dua rider Kawasaki, Jonathan Rhea dan Alec Lois menghadiri acara Meet & Greet bersama Kawasaki Indonesia di Seminyak, Bali. Usai acara tersebut, Rhea terpantau mengunjungi tempat penyimpanan daging sapi yang digunakan untuk tik. Bukan segedar daging biasa, itu merupakan dry-aged beef. Proses dry-aging merupakan proses pembusukan daging oleh bakteri. Daging tersebut disimpan di dalam sebuah ruangan dalam suhu ruangan, kelembapan, dan lingkungan yang dikontrol ketat. Tujuan dry-aged untuk menghasilkan daging yang lebih lembut. Sementara pembalap superbike tim patah Yamaha, Toprak Rasgat Yoglo mengaku antisias menyambut sehari kedua Wood Superbike 2023 di sirkuit Mandalika Lombok, Indonesia. Yang digelar 3-5 akhir pekan ini. Dia pun berhasrat untuk mengulangi kesuksesan tahun lalu. Seperti diketahui, Toprak mendapati hasil tak memuaskan pada seri pertama Wood Superbike 2023 di Phillip Island, Australia pada 24 sampai dengan 26 Februari lalu. Dia hanya finish di peringkat ketiga pada race pertama dan Super Bowl serta crash di race kedua. Kedatian demikian, Toprak tak terlalu kecewa. Apalagi seri berikutnya adalah di sirkuit Mandalika yang mana tempatnya sukses menyambu bersih 3 race di peringkat terdepan pada tahun lalu. Toprak siap berjuang di semua kondisi termasuk jika balapan di kuyur hujan deras sekalipun. Dari seri itu, dia akan mengatur kembali target untuk menjadi juara dunia untuk kesekian kalinya. Saya siap berjuang untuk menang di Indonesia. Tahun lalu di sana, saya membuat 3 kemenangan. Kami juga harus mempersiapkan diri untuk balapan dalam kondisi basah lagi. Ujar Toprak dikutip laman korset di moto selasa 28 Februari 2023. Saya akan terbang ke Indonesia besok atau hari ini. Saya senang, akhir pekan di Australia sudah berakhir. Kami tidak memulai musim dengan cara terbaik, tapi kami akan berjuang untuk kejuaraan dunia lagi. Pungkas Toprak. Ya, dia hari ini sudah mendarat di Lombok, terlihat dari story Instagram pribadinya. Pembalap turki itu menyapa penggemar Indonesia dengan ucapan Assalamualaikum Indonesia. Tak butuh waktu lama, dia menikmati keindahan alam kota Lombok setibanya di sana. Bersama salah satu staff timnya, dia menikmati pemandangan hamparan pantai dari atas bukit.